Halo Di video sebelumnya saya gagal menginstall Jupyter Notebook dan ini kelanjutannya proses instalasi dari Jupyter Notebook Oke, clear dulu Memang IPythonnya IPythonnya sudah bisa jalan seperti kita lihat IPythonnya 3.6 kemudian IPythonnya 6.6.2.1 kalau ingin menjalankan IPython versi terminal kalau Anda biasa sudah memakai Jupyter Notebook Anda bisa melakukan instalasinya berikut caranya, ini yang saya pakai manjaru di komputer ini kemudian ternyata prosesnya tidak susah saya lihat ada packet namanya Jupyter Notebook let's do it oke clear dulu back eh, sudah back main main s s coba kita cari oh, ternyata memang ada Jupyter Notebook berarti kita tiga install install the language ini, Jupyter Notebook adalah the language agnostic agnostic HTML notebook application for project Jupyter oke bla 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 3 mega 25 oke, yes semoga lancar proses installasinya nanti kita bisa langsung lihat Jupyter Notebook nya Jupyter Notebook versi 5 disini saya gak tahu versi terakhirnya tapi yang pasti ini memang mungkin latest version dari Jupyter Notebook saya memakai Jupyter Notebook biasanya untuk melakukan analisis data dengan menggunakan pandas sebagai modul yang di loading di di Jupyter Notebook ini ups something wrong ini kayaknya what's happen konaun oke konflik file dia bilang oke let's see saya pause dulu oke saya gak tahu ini kenapa saya menjalankan comment ini error tapi saya menemukan ini mari kita coba mungkin ini bisa menyelesaikan masalah ya tadi saya memang langsung membuat videonya memang melihat website saya bikin pasti akan ditemukan kesalahan so far yes ini proses instalasinya sudah selesai saya clearkan dulu kemudian ipython saya biasanya memakai notebook nah oke nah ini saya biasanya memakai seperti ini biasanya biasanya yes nah kemudian kita bisa melalui kodenya dan merunning disini oke itu proses dari instalasi dari ipython kemudian dengan ipython ditambah jupiter notebook sehingga kita bisa melakukan coding di dalam browser kemudian merunningnya dan menampilkannya di dalam browser ini oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like button dan subscribe untuk mengikuti video-video saya yang lain tentang linux and everything yang berkaitan sama teknologi informasi tentunya kemudian berkaitan sama aktivitas saya tentunya oke see you in the next video and thank you for watching and bye-bye